Dalam sejarah Islam, ini yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok muhajirin dan kelompok nopo ansur. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat yang sotika, riwayat dari ganjik nabi, sampai mengerti atalusul kenapa yang namanya kesukuan, suku, kobilah, ras, marga, itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan dalam proses nopo dakwah. Dalam proses nopo dakwah. Sekarang gendoh-gendohnya orang kuras. Orang kuras itu gudung. Setiap saat ingin bunuh nopo. Tapi karena punya gengsi marga, untuk Muhammad itu matilah yang matikan mereka. Orang lio. Matilah tidak dipatahkan di anak, ditabuk, ditabuk bapaknya di. Orang lio tetap bapaknya ratri. Ternyata anak-anaknya yang ditabuk-tabuk. Ternyata anak-anaknya. Bapaknya bapaknya bapaknya. Jika orang lio terakhir, kalau di sini bisa keblondrok. Padahal di rumah, di sini dia terakhir ini bapaknya apa? Terakhir. Bapaknya mengerti, selalu sulit dakwah. Nabi ini di Mekah 13 tahun. Dan tiap tahun ikut dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau boleh balik matur. Rata-rata orang ngalim nggak panatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliatan wa Islam. Jadi dulu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji. Sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tahu. Ya mereka kalau ayami minah ya tengkuti, minah. Nah musim haji itu dimanfaatkan Nabi. Memproklamitkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu nggak pernah diterima bertahun-tahun. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima. Sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lamata Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir Niko. Nabi ketemu Tiang Auslan Khosrod. Tiang Auslan Khosrod. Aus dan Khosrod itu orang Yasrib. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madi? Madi. Bensaman Ngerti asal-husus. Kenapa begitu penting sejarah ini Bensaman Ngerti? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Majusi. Itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini keren orang-orang. Ini memang ilmu sensitif tapi kudubah orang-orang. Orang-orang Auslan Khosrod. Ini keren orang-orang. Kalau kalian ini malik. Mungkin lewat sejarah ini kalian mengerti. Betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, soal agama apa saja. Itu mesti membawa seberkat kebenaran. Ini secerjakan Allah. Kebenaran. Orang Auslan Khosrod. Ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi. Karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi. Dulu namanya Yahudi. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili. Dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menuruyati Ismail. Jadi menuruyati Ibrahim menuruyati Ismail. Kalau yang di Palestina. Yahudi CS. Yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi. Itu ya turunan Ibrahim. Tapi min waladi Ishaq. Karena Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Secara Qur'an ini. Wami waro Ishaq. Ya'kob. Mulanya menatapkan Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Mulanya Yusuf itu terkenali Al-Karim ibnul Karim. Ibnul Karim. Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishaq. Eh Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim. Nah Yusuf ini yang dulur li'af kalian Yahudah CS. Yang lahirnya akhirnya saran CS ini. Ini dinasti Yahudi. Nah mau Yusuf kalian bunyamin. Yang sudah seles muslim. Yahudah CS jadi kelompok Yahudi. Sekarang ini jadi bangsa. Bangsa itu. Bangsa itu. Malah ini nak sarau sejarah Palestina kalian. Jerusalem. Ini orang Yahudi secara legitimitasi agama. Emang ini bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab. Kalau ngusir orang Yahudi ke Palestina. Itu rapat dikelem. Sejarah Islam lah. Bumi Yahudi disebabkan Nabi Ibrahim. Ibrahim itu anak Nabi Eshaq. Nabi Eshaq itu anak Nabi Ya'kob. Nabi Ya'kob nggak ada anak ya buddha. Ya. Akhirnya sampai saat ini. Jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan. Tahun 664. Sebetulnya sudah dulu juga masalah agama. Piyakinan orang Yahudi. Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama citab suci. Mati-matian mempertahankan Israel. Negara Allah. Lawang Palestina itu saat ini secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terus jadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi. Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan. Kemudian yang nanti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia, di Inggris, di Amerika. Itu orang-orang kaya kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah. Tidak pernah. Kan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama. Kota internasional. Mereka tidak mau. Mereka bersyarat Jerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Jerusalem? Jerusalem. K situation yang orang Islam itu keyakinan agama idul madis di Jerusalem. Apa artinya merdeka tanpa. Baiklah. Misalnya kalau nanti lihat di Jerusalem itu nanti sepertinya ada Torreslupung, misalnya jauh lirga ya. Sebagai masalah ini yang ada. Baiklah. Keyakinan orang Islam, nabi akan berjual Potohol bersama-sama. Pas beda merah di Jerusalem. Keyakinan orang Yahudi. Nih kan lebih kembali. nama-nama Islam dari orang Yahudi mau misana, paham nggak apa? misana nggak ada orangnya misana itu tua, beruang misana itu mesti rasa-rasa itu pasti sudah tua, nggak paham Nabi Muhammad itu tidak turunan ke anak-anak, tapi saya tidak mengerti silsil anak-anak nabi itu satu jara wa adnanu bilaroi bin indabawil ulumin nasabiyah ila zabihi ismail anisbatuhu sayat adnaniku minjuriati Ismail, Ismail bin Ibrahim Ismail bin Ibrahim sanging ibu namini Sayyidah hajar Yahudah bin Ya'kob bin Esak bin Ibrahim sanging ibu Sarah, paham nggak? artis-artis ini, Sarah-sarahnya waduh bambayu di sini, yang kenapa Yahudi? jadi Sarah-sarahnya orang Yahudi, yang sekarang itu bunyai ini, bunyai Ibrahim ya bunyai itu ulus yang ini bojohnya Karmen karena jadi kiaizin bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim jadi Sarah itu karena nabi Ibrahim ngelahirin nabi Esak, ngelahirin nabi Ya'kob lapan nabi Ya'kob itu ngelahirin jadi Yahudah sehingga anak turunnya dari kelompok apa Yahudah termasuk ngelahirin nabi Yusuf nabi Yusuf yang hidup di Palestina dia melanggulang buahnya, terkira, ditol, sampai duduk-duduk jadi di Mesir jadi di Mesir anak turun nabi Yusuf dan di Mesir mulai ini nabi Yusuf itu dimasalah jadi di Mesir itu di negara Islam jadi di negara-negara Islam lagi jadi di negara-negara ini jadi di negara-negara ini jadi ada sejarah ini jadi ada teori sejarah berulang nabi Yusuf itu di negara-negara Islam nabi Yibrohim karena dia punya bujulur poligam ini di negara-negara poligam itu ya masalah tapi ini orang rasa melah-melah orang-orang usahanya melah-melah Sayyidah Sarawah itu orang terhormat sangka orang terhormat dua saingan mantan amat gak terima nabi Yusuf itu juga tertarik mbak Sayyidah kebujulur ada orang pati nasab orang tunduk pengelanang ke nana yang nasab orang berbeda berbeda ada pengelanang itu juga senang pembantu di tengah sehingga mereka bertanya dia suka tapi tidak suka mereka suka mereka suka melah-besar mereka bertanya mbak-bamu Bapak-bapak bisa ikut diri termasuk yang soleh paham ya? yang soleh ada apa? Nabi Ibrahim tidak soleh ada apa? walaupun akhirnya Nabi Ibrahim yang Sarah tetap di Palestina supaya Rabbin terus harus dipindah dari Mekah sudah dipindah secara naluri poligami lewat wakil ditegaskan oleh wakil bodoh-bodoh pindah sudah dipindah dari Ethiopia sudah dipindah dari Afrika tapi dipindah dari Mekah itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia kalau menyelesaikan konflik oke lah, konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim pindah dari Amazon dari Afrika tidak ada di sejarah pindah dari Mekah Nabi oleh pemimpin busuk menganggur khas Nabi ini pindah khas Nabi tidak masuk akal karena orang kiai berlaku yang masuk akal itu rapati kiai kiai berlaku di sisi-sisi rapati masuk akal yang kiai berlaku di Jawa Timur yang kiai berlaku di umat Maret di umat Maret di Jawa Dua nah suki rapati Jawa Dua kadangnya umat itu ya si Maret melambat Jawa Dua di Jawa Dua, saya berlaku terus Maret, orang-orang penyumbang jadi kita Jawa Dua, saya tahu tidak nah itu suki setiap saat tidak melisuk itu suki setiap saat itu kiai berlaku itu suki setiap saat itu paham ya wali-wali itu sudah senang di jalan menguriti si Maret di bangsi suki alasannya sederhana saya sudah melihat ini sampai di wali orang dunia sampai segera jadi tidak melihat ini sampai di medit yang melihat ini sampai di wali yang suka wali untuk dunia ini saya sudah melihat ini apa? saya sudah melihat ini Nabi Muhammad juga di sisi seni orang-orang Tuhan yang sayyidina Usman aku bakal juga padahal Usman menentu Nabi Muhammad apa? menentu, menentu saya tahu Nabi ketamanan buatnya sakit kormat itu Nabi orang sahabat di masjid mulai di sini yang bertahan di masjid sahabat juga sudah mulai yang bertahan itu apa? mulai juga yang di masjid itu yang bertahan itu yang bertahan itu berarti si si ke masjid yang bertahan itu yang bertahan itu sejarah berulang orang yang suka terdapat ini apa itu? yang berlaku itu ilmu kuna akhirnya Nabi itu pengumuman apa ya? di antara kalian yang bertahan itu yang bertahan itu orang yang bertahan itu orang yang berkata Rasulullah akhirnya mulai mereka berkata apa? mereka berkata apa? karena mereka berkata apa? orang wah aduh pak kita harus menyambupi tamu ini Nabi sampai kormat ini yang ada jatuh anak itu itu gampang anak itu jatuh anak itu saya juga menyukai orang yang berkata artinya Nabi itu yang diantikan Nabi itu rasional yang berkata itu yang para anak Usman jatuhkan duit kormat? orang yang berkata ini orang yang berkata ini orang yang berkata tetap duit apa ya? apa? mau coba PPK itu terus berkata apa? tidak apa? apa? jadi Nabi itu yang berkata mulai meriak akhirnya tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak ya sudah anak yang berkata tidur saja seorang anaknya diturut saja tidak jatuh sekali diturut saja tapi mau seporsi pak ya gampang lampunya dipatahkan ini teman-teman навер yang diturut HAVE LAM dan tamu yang disMother teman-teman yang mer160 directly karena dulu setiap tamu pasti kelaparan maka sampai yang namanya format tamu awal itu 呼 Compared also amenya gini ini begitu karena perjalanannya panjang pakai makcan ya saya bertamu ertamu lagi bertamu tidak ada di jamur makan pasir sesuah jamat subuh kanji nabi, macam nabi jadi kanji nabi pengirannya loh, ambil kue itu gue saking seneng kebik kue seperti itu ya Rasulullah pengirannya gue, mereka aksium cek wong kok bintangnya jadi gue makan di tamu sisi rapatnya, itu anak-anaknya nomor lo rumah tani lampu bintra konangan, nak makan, mau sapor bersih dia tetap bintang, mau piring biasa beluntangan paham ya tapi ada tingkat nilai senenya nabi yaitu orang melarat dilatih mengamalkan dicara-sandiri melarat-melarat yaitu nabi nabi, wali, kiai itu mesti berlaku-laku yang kudur rapati masuk akal tapi itu harus tidak rasional paham ya karena kalau orang melarat tidak mengamalkan dia malah tidak punya apa-apa dia dia nyanyi rantuk akhiratnya rantuk akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah yang terkenal disebut ini Adkan Suming Duryati Biwadin yang berbicara ini Siti Hajar di Mekah terdapat remaja ketika remaja itu di tinggal Nabi Ibrahim itu kita akan mengajak formas sekali ditinggal. Mereka juga ketika teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Itu yang di sana, Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Ini mau ngomong-ngomong. Angger kiai, Nabi mesti dua sisi sehingga tidak masuk. Ong bojo hamil tua malah ditinggal. 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 따wakal. Jika cazar mereka dik paramat-marut pak berada keadas. À trawakal cuma cepat, padanya-cazione. Masukannya. Dan akhirnya nabi Ibrahim ditinggalem ditinggal. Ditinggal. for人民, itu akhirnya kembali ke Palestine. Kembali keinin. Kembali ke Palestine, saatnya Syedah because melahirkan. terakhirkan virus yang terkenal dan sejarah ketika sejarah-sejarah ada orang bujuhnya orang banyak Melayu ngalor ngidul bolak-balik orang banyak yang Melayu ngalor ngidul dikenang jadi sa'i Benasofa nombor pas melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali tidak dapat air terus tungkai Sayyid Ismail pas kecet-kecet niku malah ngetahun no air yang dikenang jadi air nombor jam-jam dia dia di kamar atau ruangan yang di dekat kabah sampai dikenal sijir Ismail Hai bareng misalnya gede Nabi Ibrahim tenangnya teka menesati pas Kamil tua titinggal gede teka damai nanti warna kecet yang teman-teman orang-orang Kabel tua baca di jelpen di orna atal nilai ibrahim lora perkomitim biaya itu akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun bangun ulang ya bangun apa maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu cuma beberapa kali ngalami kerusahaan makanya istilahnya Quran orang kok bangun Ka'bah buatan wa'id tiyarfa'u ibrahimul kuwa'idah minalbaidin apa Ba'ismail diangkat ulang ya karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti diangkat ulang, jadi tinggal kondasinya saja terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi makanya istilahnya Quran wa'id tiyarfa'u ibrahimul kuwa'id tiyarfa'u ibrahimul kuwa'idah minalbaidin tiyarfa'u ibrahimul kuwa'idah minalbaidin tiyarfa'u ibrahimul kuwa'idah minalbaidin karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu menganggupan panjatan ya menganggupan panjatan, seorang Jawa itu menganggupan tataan tataan ini yang dikenal jadi makam itu ibrahim seorang Jawa itu singgul bareng-bareng Nabi Ismail menganggupan tataan ketika bangunan mulai tinggi maka kalau ada orang lain orang lain berpengar gilam-gilam tataannya ya watu terus jadi makam itu ibrahimul kuwa'idah minalbaidin mereka orang lain apa paham? paham ya? kalau terus dibangun kan itu loh bang desain kakbas setinggi itu naga anggupan tataan kan buatan sah? seorang yang dikenal bahwa itiyahfari ibrahimul kuwa'idah minalbaidin bahwa Ismail lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun yang lahirnya bang sama Mekah mulanya orang Yahudi itu pinter tapi goblok pinternya mergau mereka orang-orang turunan Nabi sehingga semua Nabi mesti sama dinasti Yahudi saja ini termasuk Nabi Muhammad ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab itu orang-orang Nasrani Yahudi setuju mereka orang-orang yang dikenal mereka orang-orang bangsa Arab artinya turunan Ibrahim ya terima sepupu mereka orang Yahudi Yahuda misalnya kalau orang Yahudi dan Masam yuk Muhammad atau Ismail setuju nah ketika setuju itu orang orangnya akan melakukan setanaknya orang Yahudi ini Medina yang ramek ada yang bakal dari Nabi akhir zaman orang Yahudi dan Nasrani di Palestine yang ramek ini tidak apa yang Nabi akhir Bukti sejarah paling otentik Ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun Diajak dagang sama Abu Talib Ketika masuk perbatasan Abu Talib Jangan masuk ke Palestine Nanti ponaan kamu dibunuh Ini anakku Itu dalam tarikh-tarikh detail sekali Abu Talib itu anakku Ini anak saya Ini anakku Aku itu untuk informasi aku Untuk kitab-kitab langit Kalau Nabi akhir zaman Bapak yang mati zaman yang kandungan Itu detail sekali Itu pendetul Ya ini ponaanku Bapak yang mati zaman yang kan Kandungan Terus di dalam Kataan-kata khatih khatamu nubuah Ini bagian sini Kata khatih khatibah Ini Ini yang mati khatamu nubuah Akhirnya Ya sudah kamu pulang saja Abu Talib Pasti anak ini nanti dibunuh Kalau ketemu orang Yahudi Dibawa pulang Itu Nabi itu seumur rolas Ketika Nabi umur rolikur tahun Slikur tahun Pokoknya masa-masa Gagak-gagak Ganteng-ganteng Ini itu dagangan Dwi Mitra, kalian Khotija Khotija itu perempuan Saudagar kaya Benzaman ngerti bahwa semua agama itu Punya informasi yang sama Khotija mulai Iman Mulai dari pakar-pakar tareh Salah besar kalau dikatakan Awaluman amanah berbakar itu tidak mungkin Kodoh-kodoh awaluman amanah Mereka berapa tahun Ditambah Khotija Khotija ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa Yang ngomongkan pembantu Ini mesara, mesara jenis lana Ketika melaku-melaku ternyata Roh alamat nubuah Ini ku tuzil luhul goma Matuti uhus Fadjirul jabi nilai liyud Ketika mesara Perdagangan antara Palestina sampai putih Mekah Tapi ini perjalanan Muhammad Ngomong kepanasan Ini dikawal kalian apa Menduk Terus, nah Nungguh dikawal Arah-arah Apa jenisnya Iyup-iupannya Anud arahnya Sinten Muhammad Terus dari kata Orasa lahmenah Salah Nabi Agriyaman Yudhaiku Nungguh Ciri utama ini Menurut oleh Ismail Menurut oleh Ismail Ini sangat bergantung Mulai dikawal Ciri utama Nabi Terus gantung Jadi, mau-menggak Ketik Biasanya Mereka tidak bergantung Mereka Sake umatnya Rai Saga Ya, paham Mereka sering ditakuk Ego Sapa pengirahan Diskriminatif Orang diskriminatif Daripada Nabi Yang tersinggung Umatnya Jutaan Nabi Ketik Tersinggung Misalnya Nabi Tersinggung Ketik Ya, bisa Tapi Tersinggung Pemimpin Sake Tersinggung Pimpin Yang Indonesia Serang gantung Ya, bisa Tersinggung Presiden Misalnya Pertemuan KTT Presiden Dibu Tersinggung Ketik Ketik Pemimpin Gara Ini pembantu Mulai Disi Apa itu Punya Tuna Begitu Rata-rata Pemimpin Sebuah Negara Itu Yang paling Gantung Bukan Karena Allah Diskriminatif Tentu Masyarakat Lebih terhormat Dibimpin Yang gantung Dibimpin Yang apa Yang apa Elik Paham Ya, Yang elik Cukup Jadi Yang soleh Maksudnya Raksamim Nyinggung Yang kakak Paham Nyinggung Yang apa Misalnya Presiden Indonesia Kruhitung Wala Tidak Waisak Wintry Rakan Wain Yang Pinter Urusan Sekrup Baga Rasa Presiden Akhirnya Tampak Nabi Akhirnya Dilarang Khodija Ini Sambung Dilarang Khodija Kan Nekah Umur Selama Tahun Paham Dintah Ini Nganti Patang 10 Tahun 15 Tahun Khodija Sempat Mampu Tak Relangi Rabi Rapati Dagang Dibul Orang Dedi Dedi Nabi Sempat Mampu Khodija Hal Hasil Suatu Saat Ini Bersama Ngerti Pas Nabi Umur 40 Tahun Dapat Wahyu Dari Gua Khodija Pertama Yang Diberitahu Tentu Khodija Nabi Mengira Bahwa Yang Datang Malak Mauti Malaikat Nawa Nanti Runtusan Keluar Keringat Nawa Dih Sampai Ndikan Zami Luni Aku Kemuli Aku Tapi Khodija Malah Supon Supon Khodija Yang Tenten Bojuku Mulai Disi Nanti Saiki Nanti 15 Tahun Lagi Buktinya Bojuhnya Calon Nabi Itu Yang Malaikat Yang Nabi Musa Mesti Rujukannya Haddan Namus Al-Hati Jabi Musa Karena Yang Paling Tahu Tentang Nabi Muhammad Kaitannya Musa Ata Isa Akhirnya Isu Dijaksuan Yang Paham Ini Warah Khodija Nova Kitab Bukhari Diterang Warah Khodija Itu Penginjil Dia Pembelajar Injil Terbaik Penulis Injil Terbaik Itu Menyalin Injil Dari Bahasa Ibrani Ke Bahasa Arab Ketika Khodija Labur Yap Nabi Ini Suami Saya Ngalami Begini Begini Langsung Warah Kepertan Yuh Ayah Nabi Akhir Zaman Turun Itu Kue Sayang Aku Tua Jadi Warah Sayang Aku Tua Pas Kue Dusir Aku Tua Tapi Nabi Rasa Raya Masalah Bapak Awam Kreci Yahu Masa Nabi Dusir Karena Nabi Tidak Punya Masalah Dengan Orang Megah Dia Dari Bangsa Kelompok Terhormat Dari Marga Terjah Rebe Warokah Mesti Diantara Sejarah Dusir Penduduk Sendih Melihat Sejarah Ini Yang Mempopulerkan Nabi Muhammad Tokoh Tokoh Yahudi Dan Nasr Karena Hanya Kitab Suci Yang Cerita Yang Kayak Dukih Mula Ketika Nabi Muhammad Dedi Nabi Istilah Untuk Yahudi Nasr Itu Tidak Pernah Di Quran Pakai Yahudi Nasr Al-Kafirun Tapi Pakai Islah Yahudi Kitab Makanya Kalau Ditafsir Tafsir Kalau Ahli Kitab Artinya Yahudi Nasr Kalau Yahudi Al-Kafirun Artinya Kafir Mekah Ini Ben Sampai Ngerti Sejarah Cerita Kenab Muhammad Ini Populer Sekali Di Medina Tapi Tidak Populer Di Mekah Karena Mekah Yang Gua Blok Ngurah Raktur Paham Ngurah Raktur Sehingga Orang-orang Medina Yaitu Yang Dulu Namanya Yastrib Penasaran Sopo Itu Calon Nabi Asrib Zaman Dari Di Nah Ini Termasuk Yang Nanti Kaum Aus Dan Kocul Asrib Ketemu Langsung Di Kanjeng Dites Kanjeng Ya Rasulullah Saya Yakin Kau Nabi Betul Tapi Coba Bacakan Apa Yang Diberikan Tuhan Kepada Engkau Nabi Mau Coba Beberapa Surat Ketika Mau Coba Beberapa Surat Terujukan Mereka Yoh Betapa Miripnya Tingkat Akurasi Bahasa Tingkat Keindahan Bahasa Dengan Apa Yang Dituruhkan Pada Isa Dan Musa Tetap Merujuk Ma'ashbaha Alam Unzila Alam Musa Alam Isha Alam Alam Hasil Akhirnya Orang-orang Ini Jadi Iman Ketika Mereka Yakin Iman Atas Nama Marga Atas Nama Keluarga Dipamit Nasyid Abbas Supaya Mekam Diboyong Di Medina Nabi Atas Nama Junior Pamit Di Paman Ini Bapak Ibnu Alhasil Wala Wala Cerita Bada Peristiwa Ayah Mimina Tenggak Nabi Diboyong Tenggudi Medina Singgoyong Gini Tiang-tiang Yaksrib Kaum Aus Ben Kok Hos Tapi Asal Lusul Boyong Mereka Sudah Membaca Tentang Informasi Calon Nabi Akhir Zaman Wala Hasil Terus Sekarang Nabi Tinggal Mempersiapkan Teknis Hidro Gini Yang Disebut Tengtareh Tareh Ketika Pas Malam Mau Hidro Dalam Nabi Dikepung Kalian Tiang-tiang Kasir Nabi Akhirnya Nabi Kelu Keluar Keluar Di papak Kalian Abu Bakar Ujung Kampung Karena Abu Bakar Orang Kaya Dia Sebetulnya Tidak Tahu Jalan Alternatif Karena Kalau Pakai Jalan Standar Pasti Dikecar Kasir Akhirnya Nyewa Musrik Jendeng Abdu Bin Uraikit Itu Seorang Musrik Yang Lugu Pengembala Kampeng Sengerti Dalam Alter Disewa Abu Bakar Kau Menunjuk Nabi Menunjuk Nabi Akhirnya Berhenti Istirahat Tenggu Sur Tenggu Sur Karena Lama Tenggu Musrik Berburu Tenggu Nabi Dikirimi Sayyida Asma Dulu Sayyida Sintan Aisyah Asma Itu Seorang Perempuan Kuat Tukang Angon Berdus Tukang Angon Unto Tapi Saat Itu Tujuhannya Ngirimi Sintan Kan Nabi Makanya Dalam Sejarah Islam Termasuk Maling Kuat Sintan Sayyida Sintan Asma Sangin Gosur Ini Kemudian Diantarkan Abdel 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 Nureket Menurut 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 Yang Tidak Dicatat Dalam Sejarah Itu Kan Gini Kelihatan Sekali Kalau Orang Medina Itu Mokmin Sebelum Ada Nabi Jadi Medina Iman Sedermi Menurut Menurut Informasi Tenggung Yahudina Buktinya Apa Ketika Nabi Masuk Medina Lagi Ketika Nabi Nabi Masuk Ketika 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 Al-Badru Jadi Iman Medina Yang Didakwahi Bapak Ini Ketika Sejarah Iman Medina Yang Didakwahi Karena Nabi Pertama Masuk Medina Disambut Al-Badru Al-Nabi Sani Yatil Wadah Wadah Syukru Al-Nabi Kita Harus Syukur Mereka Ketekanan Nah Akhirnya Medina Itu Diundi Siapa Yang Paling Berhak Ditempati Nabi Rebutan Nanti Diundi Mereka Jadi Nabi Tidak Ngalami Gejolak Berarti Di Medina Nah Ada Iman Medina Orang Didakwahi Nabi Orang Didakwahi Nabi Nabi Disana Beberapa Tahun Lagi Ada Iman Lagi Gunung Idul Lagi 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 Bojo Mulai Mulai Masuk Medina Langsung Disambut Tolak Al-Badru Apa Al-Namin Saniyatil Dan Ini Tarik Tarik Lucu Cacah Putri Kepeng Rondi Jadi Nabi Lagi Yang Abubakar Yang Lagi Lagi Terang Nabi Umbar Itu Biasa Barang Dirup Ngakil Yang Abubakar Orang Yang Abubakar Orang Besok Nabi Nabi Ganteng Ganteng Di atas Rata Lagi Percoyok Nabi Nabi Rumah Sarapati Ganteng Ganteng Cukup Jadi Soleh Cukup Jadi Ganteng Minimal Nabi 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 Keriting Pes Nabi Saat Nabi KPD Pemimpin Orang Orang Paham Ganteng Tiga Agama Ini Islam Kristen Yahudi Sebetulnya Dari Darah Yang Sama Dari Ideologi Yang Sama Dari Informasi Yang Kalau Sudah Ada Kebencian Ada Saling Bunuh Masalahnya Politis Mulai Dulu Masalahnya Politis Kemudian Orang Mekah Ini Terusik Oleh Keberhadiran Nabi Singapun Nabi Ujim Ujim Mergo Habis Sosyat Abu Jal Abul Selama Ini Sistem Sesajen Mereka Yang Untung Sistem Pungut Memungut Urusan Haji Mereka Yang Untung Dengan Dirombak Haji Ala Nabi Muhammad Tentu Mereka Tidak Untung Jadi Haji Itu Catat Haji Ibadah Jahiliyatan Makanya Disini Nabi Mereka Mekah Musim Apa Haji Sampai Haji Itu Musim Ya Karena Memang Haji Itu Mulai Dulu Ada Cuma Ketika Sebelum Islam Tentu Dengan Cara Yang Jahili Misalnya Tawaf Kududuh Balasannya Orang Pantai Suwan Pakaian Suwan Pengeran Gak Luku Seniman Telanjang Bukti Kejujuran Mereka Kekunafi Kekunafikan Kukul Kekunafi Kekunafi Pakaian Kekunafikan Mereka Kekunafi Kekunafi Itu Artinya Seniman Seneng Kekunafi Tapi Masih Rasul Kan Orang Kekunafi Dikabar Yang Ngayu Mesti Ini Jujur Menjadi Kekunafi Tengah 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 jadi sebetulnya masalah-masalah Samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi ngantas, nanti Nabi saat ini masalah Samawi sudah tidak jelas gunung-gunungnya malah jadi sesat rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satriya Piningit Utawa Ratu Adil Mesia Mahdiya, saat ini reko dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi kalau ada solikin Jokowi-Jokowi jadi Satriya Piningit untuk informasi langit zaman Nabi mulai pulau Nabi Ulamaklan ada cerita Imam Mahdi cerita juga kalau ada khasnya sudah kita percaya tapi tidak usah mau diskusikan di depan orang tiap kaya pidato sehingga ini orang adil, negara orang benar ngantaini Imam Mahdi, ngantaini Ratu Adil pendukung Demokrat yang ngantaini Satriya Piningit Ratu Ramegawati, lorok jadi orang PDIP ini adalah Ratu Adil paham ya? orang demokrata ini Satriya Piningit paham ya? orang kaya-kaya ini menjadi Imam pasti karena mereka menjadi Karmen agak pantas kaya jadi milih dari Arab, ini Imam tapi ini fenomena agama dulu di Amerika ada David Kores yang ngaku jadi Imam Mahdi di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Kirbun siapa yang ditangkep itu? kurutup siapa? contoh itu ada solihil dulu jokob ini informasi langit tentang fenomena zaman akhir kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama tapi ulama seorang kelene nasing ulama kelene itu dijerok dijerok-jerok sesuatu yang tidak apa ya yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja informasi langit mulai disitu bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu ada Nabi akhir zaman ternyata muncul orang yang jenisnya Muhammad ganteng, pintar, bersih ya sudah, orang ngantil gampang saya ingin buat ngaku Nabi, orangnya ada jelas ganteng saya ingin ceritanya ngaku Nabi karena jenisnya ngaku Nabi padahal di Al-Qur'an itu ya ingin ceritanya 5B jadi ini ngaku Nabi yang ngerti ini mirip-mirip cerita Nabi ngerti ini berni gua putih mokor, paham ya jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang jadi saya ingin bujur dia anak jenisnya Jawa mereka mengarahkan ngaku Nabi karena jenisnya Mastir itu jenisnya Muhammad mirip jenisnya Nabi Muhammad dia adun ngaku Nabi dia menggunakan mitos adun-adun adun itu suaranya apa? adun-adun karena jenisnya Arab Sunnah itu harus ngerti, paham ya hahaha harus jenis Jawa lah sementingnya nggak ngaku Nabi jadi jenisnya ngerti jadi masalah informasi Samawi tentang masalah Imam Mahdi Asir Zaman, Yakjud, Makjud, Gajal dan sebagainya kita iman saja tapi nggak usah digambarkan kalau digambarkan itu nanti repot sektor-sektor di Amerika, di Eropa, sampai di Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak-kayak begitu si Ah punya Imam Wisnah Asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi ini gini mitos Jawa ada Ratu Adil jadi saya senang presiden orang-orang di Ratu Adil tapi Satriya ada apa? kalau versi pewayangan yang mau semuanya itu punya versi kadang kita yang kita ini ikut dukung versi-versi yang nggak jelas kewampuan nadir di Sulawesi itu termasuk baik yang milok rambut ini alasannya pas diwawancarai ketua ini itu sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur Sulawesi itu timur jadi nggak lewat Jakarta nggak lewat apa? nggak lewat apa? Jakarta dan disini Nabi dari rambutnya dipilok maksudnya dulu sahabat itu rambutnya dipilok dulu itu bukan karena zaman perang sahabat yang rambutnya seputar itu nggak perang nggak gagah dan tidak gagah karena milok abah yang seru paham kan? bahwa ini dia milok abah kayak roker dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok sama abah kemudian ini kelompok nadir kemudian saya tidak ada sesat teman-teman ada sesat teman-teman saya tidak mengejar tapi kalau mau tidak saya sedang mengejar melewat apa? ini itu semuanya informasi langit kami jari Nabi sampai kemudian mau Islam kuat malah yang di timur maksudnya ada Sulawesi di Selomot padahal ketika timur itu jepang negri terbit Masa? Selamat sih timurnya Arung Ternaknan. Ini timur putih? Jepang. Nabi Nabi Maksudnya timur Timur HGG berarti Kaut putih? Jepang malah. Kayak-kayak begitu itu informasi langit. Coro ulama-ulama tasub dulu Naki lu ilmah dahili ka ilmah Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasaran dengan Allah, subhanahu wa ta'ala. Karena kalau begitu, kalau kita nebal Pasti salah. Dulu ketika paham-paham Si'ah misalnya dulu. Syed Hussein itu dibunuh pas 10 Muhar. Dan saat pembunuhan itu Ada Gerhana. Syed Ibrahim pas kalpunut ya ada Gerhana. Nehru ketika mati, Jawa Haral Nehru Tengg India ya pas ada sungai Gangga Memeluapun apa. Tiap kematiannya Orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang Terus dari sektor. Jadi orang Mati keren, ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa Waya udah seru. Mati seru pas gempa Lepas wali kembali. Kalau mati ini ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Syed Ibrahim Keputraan Nabi Sanggih Sayyidah Maria Al-Ghim Sampai Nabi Pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan Seorang pakar. Beliau seorang Nabi Tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak orang sesat terus. Sampai Nabi Pidato. Matahari dan rembulan Ayatnya Allah. Orang bakal gerhana Kerana kematian seseorang Atau kelahiran Seseorang. Akhirnya malah Nabi Terang secara sistem falakiyah Sistem astronomi Fenomena gerhana Matahari dan rembulan Fenomena ilmiah Tidak ada kaitannya Mauti Ahaddin Walah likhaya Lihaya Tapi semua pengeran Nabi Sunnah Tidak ngomong gede mati Paling gak tanggalannya Gampang Dia banyak Nabi Sunnah Nabi Sunnah Begitu Kenapa saya tepuken mati Ini Pak Suro Hal yang mudah dikenang Orang Islam Yang tanggal 10 Nabi Muharram Itu kan luar biasa Sama dengan Peristiwa-peristiwa Besar dunia Musa Selamat King Fir'an Yang tanggal 10 Nabi Muharram Nabi Ibrahim Dibakar Namun Sepas 10 Semua peristiwa besar dunia Sepas 10 Nabi Muharram Dibantai Sepas 10 Nabi Muharram Akhirnya orang Jawa Serantik peristiwa gede Membake Membaker Sembenteng Orang yang dikenang Tapi sebetulnya Ada sejarahnya Secara silsilah Ada apa Meskipun Nabi Spiambak Atas nama ilmiah Ngertikan Tidak ada kaitannya Nah Layang kisifan Ini limau di ahad Walah Lihayat Nabi Jumat Heikal Tulisannya Orang Arian Perkaranya Wali-wali Rian Nabi Jumat Nabi Jumat Lintang pindah Ini rapida-rapida Mulai suungi Kakwati Nabi Jumat Pindah Pindah Halor Ya Sret Halor Pindah Itu Sret Bintu Heikal Raka Raku Raku Bintu Yang nulis Yang nulis Yang nulis Yang bingung Yang nanggu Yang nanggu Yang nanggu Dipecahkan Lewat pelakunya Kalau tidak Hanya menjadi mitos Yang menyesat Coba isu Mahdiah Berapa sektor Yang lahir dari isu Mahdiah Isu Masihi Masihi Di Indonesia Kita ngalami berapa Yang angkatan kita Yang kita masih hidup Mulai liat Belum angkatan Bapak saya Dulu di Arab Itu dipimpin oleh Dinasti Umayyah Dinasti Abbasiyah Terakhir Kala Dinasti Timur Padahal Afrika Wireng Berudang Mimpin Timur Ya Allah Sebagaimana Hanya ada Satu Tuhan Maka harus Hanya ada Satu pemimpin Di bumi Keradaan Yang ini Dibuas Mimpin Jahat Timur Alasannya Hukum analogi Hukum Pias Pengirannya Sitok Muasa Bumi Hukum Paham Ya Tidak 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 Ya Allah Antawasidun Isamak Wakna Wasidun Bilardi Jadi Jago Tuhan Repot Tidak Jago Tuhan Langit Jago Tuhan Burmi Akhirnya Dikedingi Wahab Dikedingi Muhammad Diyam Tidak Dawa Raka Ruan Tidak 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 Paham Repot Tidak 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 Padahal Tidak 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 Ya Allah Saya ini sendirian di bumi Engkau sendirian di Langit Maknanya Tidak 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 Kenapa Tidak 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 teruangnya, oksigen. Misalnya sampai menulis, menuliskan juga di rosak, tidak di oksigen. Menuliskan di rosak, tidak di rosak. Oksigen tidak di rosak, tidak di rosak. Karena itu tertanam betul di otak mereka, sehingga mereka tidak berpengaruh. Sampai di atas itu, tidak di rosak, tidak di rosak. Mereka akan berpengaruh, maka ini, saya berpengaruh, aku Dewi Angusti, jadi ini kan dia Dewi. Mereka akan berpengaruh, aku berpengaruh, aku berpengaruh, aku berpengaruh, aku berpengaruh, perasaan itu yang berpengaruh di Dewi. Jadi sebetulnya kita berpengaruh dengan ilmu dasar, ini maknanya itu biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Bagaimana saya melatihkan jadi wali, itu perasaan itu yang saya berpengaruh. Ada jadi wali, kalau itu murid hilang, susah. Tamu saja yang senang, wali Angyara. Wali Suasa. Masa, masalahnya saya sedar. Jadi kami berpengaruh di legenda, ada yang ada yang berpengaruh, Sama itu, kita berpengaruh takut, ini kita berpengaruh takut, kan bukanlah yang di luar. langsung widah-idah ajak iklim malakut apa Anda tertarik? tidak ya Allah yang kamu tertarik apa ya engkau? wali-wali yang tertarik swargon raka akhirnya cara Liga Inggris atau Itali ya kelasmen papan tengah atau papan bawah mereka ujung-ujungnya yang boda mulai cara kitab hikam yang ngenyak swargon raka jadi ini hikam karena memang itu saya cocok akhirnya saya menuju akhirat akhirnya saya mati karena apa? pada akhirnya surga itu masalahnya ridho inti surga itu ridho inti neraka ridho dan suktu itu terjadi mulai sekarang yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho yang paling kita takuti mulai sekarang ya suktu kenapa kamu takut yang nanti? saya akan berhati-hati tidak ada suktu kalau ingin suargon itu tidak ada ridho kalau saya ingin rancis ridho dan suktu jalan mulai sekarang maka itu Nur Basiroh tenang yang berburu ridho yang mulai sekarang takut dari suktu yang mulai yang pengiranan ini saya inginkan ini nanti suktu rancis ke suktu di rancis ke surga itu ini dia berhati-hati si roh laro etal aciro taak drbha iweka minhantar ta silah ini ini paham lalu makom itu biarannya makom panas orang baca tak tahu makom mati roh rosa paham ya orang-orang tidak bisa buat sedekah mereka tidak akan mati maturnuwan, rugi mereka tidak bisa buat pisau, mereka akan mati maturnuwan jadi ya rugi paham ya kalau dapak itu tidak akan mati maturnuwan tenang itu enak ya karena ini orang mati maturnuwan paham ya jadi sebetulnya surga itu masalah rita merokok masalah lana panjang kue yakin rita itu ada mulai sekarang suktullah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang saya lakonisai kemudian perasaan saya perasaan saya tidak nyaman saya tidak akan mati mati saya tidak akan mati mati saya tidak mati 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 saya tidak mati 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 tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat dia agak tidak percaya surga neraka orang syariat itu merah tahu paham baiklah itu merah tahu paham pahamnya ini sesat juga saya mengklaim orang tasawuf tidak orang bingung sempurna orang syariat itu merah paham yang mengaku kaki orang si bingung itu zaman akhirnya orang bingung ketemu orang itu merah paham orang sempurna orang muka saya pakai orang tasawuf saya tidak berbincang atau orang比in jatuh orang barat orang menarik orang tasawuf belakang ini bangkrut paham ini dengan pengusaha itu ketemu pasang klub tasawuf kalau klub bingung supaya tidak berjalan mereka tidak berpaham dengan masalahan itu berasal mereka mengerti ilmu bahasa manusia di depan Allah pasti salah maksudnya pasti salah perang itu agak mati nak mati tinggal anak bujur misalnya dalam bahasa bacaan manusia tapi dalam bahasa Tuhan mati orang-orang misalnya Mustafa perang mati orang manusia mati, karena Mustafa seraget-geret orang ngomongan orang ngaji tapi orang pengirahan tidak mati karena zaman Mustafa urib pengirahan bersaget-geret orangnya ketika sudah mati, Allah ingin bersaget-geret orangnya cuma cara Allah Mustafa seraget-geret orangnya seraget-geret orangnya, tapi cara Allah ya urib terus sehingga Allah tidak pernah bahas akan mati pada mereka yang mati sahid kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati tapi mereka hidup, mau pindah alam sehingga alam dunia, mereka pindah alam penilai ketika Nabi mati dengan jihad cara orang yang mati dengan umum nasib Nabi itu sadis, orang kok nyawanya disetorong dengan perjuangan perjuangan tapi Nabi mengerti ilmu hakikat cara Nabi mati, orang meros warga tidak ada yang sama yang ada di negara anak bujur, yang ada di negara anak bujur yang ada di negara anak bujur, yang ada di negara anak bujur pindahnya warga itu masih berhasil lalu mereka pindah daya tapi kan orang666 Hiç orang ditepuk lojur lalu berpincang akan bertanggal di atas bapak tetap пропak bertanggal di bawah tentang memperbanyakan kemiskinan mereka yang menjadi atas bapak mereka secara tersebut mereka secara tersebut apa kalian suka orang-orang yang miskin di Gunung Kidul orang-orang yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat, hidup mereka jelas orang-orang yang berkait-kaitkan, kalau orang-orang yang mati diurusi orang-orang yang mati diurusi orang-orang ini dalam bahasa Tuhan ada perang sadis paham ya? namanya ada orang yang mati, orang Islam itu sebabnya orang-orang yang ketemu di suaranya jadi orang-orang yang mati diurusi orang-orang yang mati mereka mempercepat menurut mereka mulai ada cerita, dari kaji Nabi tahu cerita pengirannya itu gaya, orang-orang yang saling bunuh akhirnya gaya di suaranya ini apa ya Rasulullah? kalau orang-orang ada yang mati diurusi orang-orang tidak muncul orang-orang ada yang mati diurusi orang-orang tidak muncul contoh gampang ya washi Syait Hamz wanna diurusi orang-orang, keluarga waksi masuk Islam perang mati Syait. serang Quandung itu, keluarga ketemu nih, keluarga ini keluarga sampai jendal, sampai jumpa lagi itu karena dalam bahasa Tuhan itu ya begitu ini dalam bahasa Tuhan mulai bahasa manusia sampai pengenang mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu mulai manusia harus digobrol jasad itu tidak penting sepenting ketika Mustafa mati ya dipencet jasad rujanya sudah berpindah rujanya tidak pernah mati kalau ada yang ada di Al-Qur'an rujanya mati selalu berpindah rujanya berpindah rujanya berpindah mati cuma rujanya berpindah tapi rujanya berpindah nah pengiran karena perso pergerakan pengiran rata udaranya ada yang mati yang mati jasad nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soalnya sesuatu yang eks mulai pengiran suara ini jahat kalau tidak ada tsunami gimana cara pengiran ya pindah masalah keluarga itu tidak ada sebetulnya tidak ada daripada sisa-sisa kesuai rombok belum banget ini tapi ada memang ilmunya ini berpindah berpindah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya cuma saat berlebihan ya tidak baik barang kalau berlebihan ya tidak jali-jali ngeramaini wong terbangan suaranya ngeramaini akhirnya wong sampai tenang habis dan tidak bisa musikai seraya tidak merabat duduk ngalor gitu 3 jam 12 berpindah cara kapan ini itu tetap menyelayani dengan berbindah saya tidak mengajikan saya tidak mengajikan ini saya terkenal tidak saya 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 tidak menjelaskan saya kami saya kata maaf orang-orang orang-orang orang yang orang-orang orang-orang saya Delta saya energi saya pindah Indonesia anak rezeki juga ke Indonesia ke kotak di Indonesia tapi ini kadang-kadang itu rekod jadi sebetulnya nadelman-nadelman yang dibuat Mahdi Rasul itu dulu yang nulis itu para wali, dan yang nulis itu isap jadi berdasar isap isap itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air masalah, nulisnya pakai nama isap itu memang luar biasa, kalau nyontokkan sedikit yang dikarang oleh Imam Bushiri Burjah itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat misalnya dipasani atau apa itu ya roh kena karena memang nulisnya itu gak sadar pakai nama, isap pakai nama, isap misalnya begini dakmat da'adhun nasoro fi nabiyihimi wahkum bima si'tamat hansihi wah wainahum samsufat lundum kawadibuat dakmat da'adhun nasoro masalah memuja nabi itu tinggalkan tradisi nasoro yaitu memuja nabinya sampai menaikkan nabi kasanya dekat dengan kata ketua maka kata burjah dakmat da'adhun tinggalkan tradisi nasoro ini dalam hujan Allah lalu lalu maksudnya kelompok siah kelompok wahabi kelompok subni mesti yang dipuji nabi sisi perjuangan nabi itu dibutuhi nanti berdarah nabi berang nanti berluka dengan sisi-sisi kemanusiaan nabi luka berdarah anak nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah bukan punya keunggulan yang mendekati ululia misalnya isa serbang pantesnya dipendam di bumi pantesnya dipendam di langit ngelam tapi akhirnya meleket jadi ses nah nabi Muhammad kan bawa semua penggila atau penggemar nabi Muhammad nabi jadat-jadat ini ngelam pasti unsur perjuangan disia-sia wang kafir diusir dilukai justru semua masjidnya seputar kemanu kemanusiaan nah lapat-lapat yang dibarjanji dilibak dimoleh itu kayak itu ini apa? gak mat, gak adhun nasoro karena sampai kalau kepleset kayak tragedi nasoro itu ngelam nabi isa berlebihan nanti menyentuh apa aras apa ulu puluh misalnya nanti mati dari ini diangkat di langit oleh kemudian kia-kia yang fanatiku pusing gak ada sekali berkudus kia ini kuotok fanatik akhirnya tanggal tertentu dari kenaikan isa al-mati bahasa nasional kenaikan isa al-mati pusing gitu ditulis kenaikan malah iman Allah kenaikan tidak ditulis dari bahasa nasional kenaikan isa al-mati nanti ketemu aku lho wafatnya isa al-mati ya bingung dari nabi isa juga jadi bahasa nasional ada tanggal wafatnya tanggal lahirnya ada tanggal kena? kenaikan jadi kalender-kalender Islam bingung kaya tanggal itu kenaikan gak mau wafatnya ya ini orang iman gak itu wafat mau kenaikan dia ini rapati yakin gak naik versi nasroni mau kelahiran dia ini yakin gak ternyata karena itu dilahirnya selama desember wafatnya wafatnya gimana biasanya kalender tertentu yang misalkan kotak-kotak masih bahasa ini gak waduh dari bahasa nasional jadi ini ngendari jadi itu yang katanya repotor apa kalender Islam yang katanya repotor jadi ini kuatir bener gitu kuatir ada iman ada iman paham sementara islam penobatan jadi nabi kan gak ada mau tidur rasul tahun baru hijriya islam kenaikan wafat sama nama kelahiran nah kalender Islam bisa rapati percaya mau sampai tulis kata hehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam